Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan Kita bahas masih mengenai Abu Janda, ternyata teman-teman Kali ini Abu Janda dilaporkan Ke polisi lagi Bukan masalah yang kemarin, bukan Penghinaan terhadap Natalus Pigai Karena ucapannya yang mengatakan bahwa Sudah evolusi kau, tetapi ini soal lain Ternyata Abu Janda Dilaporkan ke polisi terkait Pernyataannya yang mengatakan Islam itu arogan Inilah yang menjadi Kata kunci Abu Janda dilaporkan ke polisi Jadi ini menambah Daftar panjang laporan Yang ditujukan ke polisi Terkait pernyataan-pernyataan Yang dilakukan oleh Abu Janda Jadi kalau kita menghitung sudah 6 teman-teman Yang keempat ini sudah lama Ini sudah dilaporkan Kemudian yang kelima Ini laporan dari pihak KNPI Mengenai Yaitu evolusi Terhadap Natalus Pigai Dan kali ini tweet Yang dilakukan oleh Abu Janda Mengenai Islam Arogan Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan Terkait berita Mengenai Abu Janda Dilaporkan ke polisi Ini kita ambil dari Detiknews.com Abu Janda dipolisikan Soal Islam Arogan Wah ini luar biasa teman-teman Laporan sudah mulai Muncul dan muncul kembali Kepada Abu Janda Jadi Abu Janda memang harus Diproses ini Karena sudah banyak laporan Terkait tweet yang dilakukan oleh Abu Janda Kuasa hukum hari pertama Melaporkan permadi area Alias Abu Janda Ke baris krim polri Kali ini Abu Janda dilaporkan Terkait tweetan Islam Arogan Di media sosial Laporan tersebut Bernomor LP Garis miring B Garis miring 0056 Garis miring 1 Tahun 2021 Terat tanggal 29 Januari 2021 Abu Janda dilaporkan Atas tindak pidana kebencian Atau permusuhan individu Dan atau antar golongan Sara Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas undang-undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang informasi Dan transaksi elektronik Pasal 28 Ayat 2 Penisitaan agama Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP Pasal 156A Oh jadi banyak pasal-pasal Teman-teman Terkait Laporan ke Abu Janda ini Kuasa hukum Haris pertama Media Rizka Membenarkan pelaporan tersebut Dia memastikan Abu Janda dilaporkan Atas dugaan Sara Terhadap agama Wah banyak laporan Teman-teman ini Haris pertama Dapat mandat Untuk segera Melaporkan Dugaan Sara Terhadap agama Yang mengatakan Islam Arogan Juga Yang memuat konten Penisitaan agama Jadi Karena dukungan masyarakat Sudah banyak Kami diarahkan Untuk segera Melaporkan Itu ke Baris Grim Terhadap akun At aktivis Permadi 1 Diduga milik Abu Janda Kata Media Rizka Saat dihubungi DT.com Sabtu 30 Januari 2021 Jadi Ini Bia KNPI ini Mendapat dukungan Dari masyarakat Supaya Melaporkan Pernyataan Abu Janda ini Ke Baris Grim Mengenai Islam Arogan Walaupun Kemarin itu Sudah ada Klarifikasi Dari Abu Janda Tetapi Klarifikasi itu Saya pikir Tidak membatalkan Laporan Terkait Pernyataan Yang disampaikan Abu Janda tersebut Karena Kata-kata Yang disampaikan Abu Janda itu Cukup jelas Dan saya pikir Tidak perlu Penafsiran Tidak perlu Klarifikasi Karena jelas Kata-katanya Nah nanti Kita akan tunjukkan Pernyataan-pernyataan Tweet Yang disampaikan Abu Janda Media menuturkan Cuitan Abu Janda Soal Islam Arogan Telah diserahkan Ke polisi Sebagai barang bukti Dia mengatakan Biaknya juga Sudah dimintai Keterangan Pada saat Mengajukan Laporan Kalau yang ini Postingan Masih ada URL-nya Masih disimpan Masih komplit Dan itu Semua Sudah diserahkan Sebagai bukti awal Di Baris Grim Pada saat Melapor Dan kami juga Sudah diperiksa Perihal tersebut Impuhnya Persoalan ini Berawal dari Tweet war Antara Tengku Zul Dengan Abu Janda Akun Twitter At Ustadz Tengku Zul Mulanya Memposting Unggan Soal Kau minoritas Yang arogan Terhadap Kau mayoritas Di negara Afrika Akun tersebut Juga menyebut Jika Kini Ulama dan Islam Dihina Di NKRI Cuitan 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 tersebut Diunggah Pada Minggu 24 Januari 2021 Jadi Awalnya Ini adalah Tweet yang Disampaikan oleh Ustadz Tengku Zulkarnain Mengenai Keadaan Di Afrika Jadi Minoritas Ini Arogan Terhadap Mayoritas Jadi Kalau umumnya Namanya Arogan Itu adalah Orang yang Kuat Kepada Orang yang Lemah Mayoritas Kepada Minoritas Tetapi Di Afrika Itu lain Minoritas Ini Arogan Kepada Mayoritas Itu yang Kemarin Ditweet oleh Tengku Zulkarnain Berbicara Terkait Afrika Teman-teman Dulu Minoritas Arogan Terhadap Mayoritas Di Afrika Selatan Selama Ratusan Tahun Apertai Akhirnya Tumbang Juga Di mana-mana Negara Normal Tidak Boleh Mayoritas Arogan Terhadap Minoritas Apalagi Jika Arogannya Minoritas Ngeri Melihat Betapa Kini Ulama Dan Islam Dihina Di NKRI Tweet Akun At Tengku Zulkarnain Seperti yang Dikutip Detik.com Sabtu 30 Januari 2021 Kemudian Teman-teman Tweetan tersebut Dibalas oleh Abu Janda Dalam akun Tweet At Permadi Aktivis 1 Abu Janda Menyebut Islam Yang dibawa Dari Arab Sebagai Agama Arogan Karena Mengharamkan Budaya Asli Dan Kearepan Lokal Yang Ada Di Indonesia Oh Ini Teman-teman Rupanya Pernyataan Dari Permadi Ini Yang Bikin Orang Menjadi Kesal Marah Karena Ungkapannya Tidak Tidak Logis Sekali lagi Saya Bacakan Teman-teman Abu Janda Menyebut Islam Yang dibawa di Arab Sebagai agama Arogan Karena Mengharamkan Budaya Asli Dan Kealipan Lokal Yang ada Di Indonesia Yang Yang Arogan Di Indonesia Itu Adalah Islam Sebagai Agama Pendatang Dari Arab Kepada Budaya Asli Kearepan Lokal Haram Haramkan Sedekah Ritual Laut Sampai Kebaya Diharamkan Dengan Alasan Aurat Kata Abu Janda Membalas Cuit Et Tengku Sulgar Nain Ritual Tradisi Asli Dibubarin Alasan Sirik Pakai Kebaya Dibilang Murtad Wayang Kulit Diharamin Dan Masih Banyak Lagi Upaya Penggerusan Pemusenan Budaya Lokal Dengan Alasan Syariat Kurang Bukti Apalagi Islam Memang Arogan Terhadap Kearifan Lokal Lanjutnya Membalas Cuitan Tengku Sulgar Nain Jadi Ini Sebuah Pertanyaan Kurang Bukti Apalagi Islam Memang Arogan Terhadap Kearifan Lokal Lanjutnya Membalas Cuit Et Tengku Sulgar Nain Jadi Cuitan Cuitan Yang Disampaikan Oleh Abu Janda Ini Memang Membuat Orang Menjadi Marah Teman Teman Karena Ini Dianggap Masalah Sara Dan Pernyataan Abu Janda Ini Perlu Banyak Dikaji Lagi Apakah Benar Islam Itu Arogan Karena Islam Itu Pemoban Saya Adalah Rahmat Lilalamin Jadi Islam Itu Membawa Rahmat Membawa Berkah Kepada Seluruh Alam Jadi Tidak Hanya Kepada Manusianya Tetapi Kepada Alam Rahmat Lilalamin Menjadi Berkah Untuk Semuanya Jadi Tidak Ada Islam Arogan Hanya Abu Janda Saja Yang Mengatakan Islam Itu Arogan Selama Ini Kita Tidak Berah Mendengar Islam Itu Arogan Maka Pantas Saja Dan Sudah Selayaknya Masalah Ini Dibawa Ke Pihak Hukum Karena Itu KNPI Sudah Benar Melaporkan Kaus Ini Ke Hukum Karena Pernyataan Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Abu Janda Ini Memang Perlu Untuk Diproses Karena Ini Pernyataan Yang Saya Pikir Tidak Tidak Arif Tidak Bijak Dan Cenderung Untuk Bisa Menghina Sebuah Agama Terutama Agama Islam Karena Dianggap Arogan Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Sampaikan Hari Ini Dan Bagaimana Mendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh